Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan selamat malam Oh ya kawan di kesempatan video saya kali ini saya akan coba mereview center ini kawan ini center yang menjadi teman saya kalau saya berburu ikan atau berburu apa saja di malam hari kawan karena dengan center ini kita bisa membuat konten center ini sangat bagus kawan mereknya Netcore ikannya TM9K kawan saya beli center ini di Jakarta Netbook kawan memang ini center enggak enggak ada deskurnya kawan karena deskurnya di rumah ketinggalan kebetulan saya ini sedang sedang main kawan keunggulan center ini kawan dia sangat terang ada juga pembagian menjadi beberapa bagian ada yang redup atau redup sekali terus redup terus terang terang dan terang mungkin ada tiga bagian ini kawan ini contoh kecil kawan ini yang terangnya standar kawan nah ini yang paling terang kawan atau turbo kawan nanti kita akan coba praktekan di gelapang kawan harga center ini seribu seri satu juta empat ratus dua belas ribu kawan nggak terlalu mahal kawan karena apa nilai-nilai tersebut bisa digantikan dengan keseruan 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 yang kita dapatkan kawan dengan jasa penggunaan center ini kawan bagaimana anda tertarik silahkan coba kawan oke kalau begitu kita coba ayo ikuti saya kita coba di kegelapan oke kawan kita akan coba mempertekan membuktikan fungsi dari center ini seperti apa ada beberapa bagian dibagi menjadi beberapa bagian sinar ada yang redup ada yang lumayan terang terang dan sangat terang kawan kita coba yang pertama kawan nah ini ini sinar yang redup atau yang ramah lingkungan dengan mata kawan nah ini lebih terang lagi kawan nah ini yang ketiga kawan lumayan kan tuh udah cukup terang kawan tuh lihat kan nah kalau ini ini turbo nya kawan yang paling terang kawan lihatlah suasananya seperti siang hari kan kawan ini sangat membantu saya dalam membuat konten karena dengan sinar yang begitu terang kita akan melihat objek dengan jelas kawan tuh kita coba buktikan kawan nah ini sinar yang pertama kawan yang kedua nah yang ini yang ketiga ini yang paling terang sebelum turbo kawan nah ini turbo nya kawan yang paling terang atau istilahnya bisa dibilang mega power nya kawan kita buktikan coba untuk coba untuk melihat objek di area balong balong atau tempat ikan tuh kawan terang sekali kan kawan nah ini dalam keadaan air keruh kawan bukan jernih bayangkan kalau jernih kawan objek akan sangat jelas kelihatan kawan oke kawan mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di video saya kali ini semoga mudah mudah mudahan bisa dimengerti dan terima kasih atas waktunya telah menonton video saya kali ini dan terima kasih pula untuk dukungannya subscribe like komen dan share kawan dari saya tidak bisa panjang lebar mohon maaf segala kekurangan akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati